Ini sudah cukup jadi bukti bahwa Anies memang layak disebut bapak politik identitas. Kalaupun tidak mau disebut begitu, dia minimal ikut menikmati enaknya politik identitas. Ayolah, siapa sih yang paling diuntungkan dari narasi memilih pemimpin harus seiman? Anies kan? Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini SeaWorld. Saat partai Nasdem masih berada di gerbung pemerintahan, partai ini masih sejalan dengan ideologi awal. Masih belum kelihatan tanda-tanda gelagat enggak beres. Ketika urusan capres-cawapres mulai panas, Nasdem mulai ambil ancang-ancang. Nasdem enggak mau ketinggalan kereta. Jadi mereka mau jadi yang pertama mengusung calon yang potensial. Salah satu faktornya karena menurut banyak survei, Nasdem terancam enggak dapat kursi di Senayan pada pemilu 2024 nanti. Lalu dibikinlah proses pencarian capres potensial. Ada tiga nama yang direkomendasikan saat acara Rakernas, yaitu Anies, Ganjar, dan Andika Perkasa. Dari hasil rekomendasi tersebut, Anies mendapatkan 32 suara DPW Partai Nasdem. Kalau enggak salah, angka ini yang tertinggi ketimbang yang lain. Lalu terjadilah ribut-ribut. Nasdem dibombardir dengan ribuan pertanyaan kenapa mau mengusung Anies. Nasdem dilibas habis-habisan, enggak diberi waktu untuk bernapas. Padahal pada Juni 2022 lalu, Surya Palo bilang, Partai Nasdem enggak mau terjebak pada paham-paham dan ideologi baru untuk bangsa dan negara. Seperti misalnya, negara khilafah atau fasis. Nasdem konsisten menegakkan konsep restorasi untuk Indonesia Raya. Dia juga tegas mengatakan bahwa pemilu 2014 dan 2019 sudah cukup menjadi pelajaran tentang kelamnya politik identitas. Pemilu itu amanah konstitusional, bukan ajang adu domba atau memeca belah. Bahkan beberapa hari sebelum itu, yaitu pada peringatan hari lahir Pancasila, Surya Palo dan Prabowo ketemuan. Jadi mereka berdua sepakat bahwa kedua partai ini sepakat menjaga stabilitas politik jelang pemilu dan sepakat mendorong kerukunan serta mencegah politik identitas. Kalau kalian masih kurang yakin ada satu lagi. Politikus Nasdem yang namanya Irma Suryani Caniago pernah bilang Anies ini tokoh yang menganut prinsip nasionalis. Pada pilkada DKI 2017, Anies dicomot oleh kelompok 212 seolah-olah dia diposisikan sebagai bagian dari kelompok itu. Anies bukan orang kayak gitu. Dia sebenarnya nasionalis. Tapi karena kebelet untuk menampilkada, Anies terpaksa harus menerima dukungan dari kelompok 212. Ini sudah cukup jadi bukti bahwa Anies memang layak disebut bapak politik identitas. Seperti yang disebut-sebut banyak orang. Ini sudah cukup jadi bukti bahwa Anies memang layak disebut bapak politik identitas. Kalaupun tidak mau disebut begitu, dia minimal ikut menikmati enaknya politik identitas. Ayolah! Siapa sih yang paling diuntungkan dari narasi memilih pemimpin harus seiman? Anies kan? Siapa yang paling untung dari munculnya sepanduk politisasi jenazah? Anies juga kan? Dia seakan menikmati, mendapatkan manfaat yang besar. Makanya jarang kita ngeliat Anies mengecam keras praktik kotor itu. Dia nggak rugi apa-apa. Dan ketika Nasdem memutuskan mengusung Anies, sebenarnya Nasdem sudah masuk perangkap maut. Mau nggak mau, Nasdem harus mengikuti gaya politik Anies. Makanya Nasdem terserah Anies mau apa dan mau pilih siapa jawab presnya. Bahkan Nasdem ikut-ikutan membersihkan noda kotor politik identitas yang melekat pada diri Anies. Nasdem minta kepada masyarakat supaya jangan mengaitkan Anies dengan politik identitas. Apalagi pendukung Anies, rela menjilat sampai kelihatan dungu. Anies dibilang nasionalis lah, merangkul semua kalangan lah, bahkan mendapatkan nama Yohanes. Kurang nasionalis apalagi si Anies. Begitulah kira-kira kata pendukungnya. Tadi saya katakan Nasdem masuk perangkap maut. Nasdem ikut terseret gaya politik Anies. Dan sekarang Nasdem malah kaya dihianati Anies. Kenapa? Nasdem berusaha, susah payah, pontang-panting, banting tulang, jungkir balik, kaki di atas kepala di bawah, berusaha membersihkan Anies dari cap politik identitas. Tapi Anies malah kaya enggak menghargai pengorbanan Nasdem. Anies malah hadir di acara rakernas partai umat yang mendeklarasikan diri sebagai partai politik identitas. Anies didukung partai umat dan dia merasa bangga. Artinya, secara enggak langsung, Anies enggak menolak politik identitas. Nasdem kaya dihianati. Capek-capek mereka membela Anies dari tuduhan politik identitas. Eh, Anies malah nyemplung ke lingkaran partai yang mengusung politik identitas. Jadinya, Nasdem kelihatan kaya orang enggak penting bagi Anies. Nasdem mau gimana, Anies jalan sendiri sesuai yang dia mau. Jadi kesimpulannya, sah kalau kita sebut Anies adalah bapak politik identitas. Karena enggak menolak dukungan dari partai umat. Padahal kalau mau cari aman, dia bisa aja menolak partai umat karena mengusung politik identitas. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Anies ikut menikmati dan mungkin sangat menikmati politik identitas sangat gurih di negara ini. Bisa bikin ketagihan dan sulit lepas dari itu. Sekarang Nasdem bisa apa? Udah terjebak dan enggak bisa keluar lagi? Mau enggak mau, Nasdem terpaksa bermuka dua dan jadi munafik. Awalnya, nolak politik identitas demi kepentingan bangsa dan negara. Sekarang apa? Terpaksa bermuka tebal demi membela Anies. Buktinya, ketua DPP partai Nasdem namanya Gus Choi, dia merespon ucapan menantu Amirais yang menyebut partai umat adalah politik identitas. Menurut dia, enggak ada yang salah dengan ucapan itu. Alasannya, karena kita semua diciptakan beridentitas-identitas. Dengan beragam identitas itu, kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling memahami, dan saling menolong untuk kemakmuran dan kemajuan bersama. Beda identitas bukan untuk saling menjaga jarak, bukan untuk saling memusuhi, juga bukan untuk saling bermusuhan dan menghancurkan. Kelihatan jelas, Nasdem terpaksa mengikuti gaya politik Anies. Nasdem sudah masuk lingkaran yang mana enggak mungkin lagi untuk keluar. Kalau Nasdem memilih enggak setuju dengan Anies, pasti akan terjadi cecok. Anies itu keras kepala. Dia mau apa, enggak boleh ada yang bantah. Dia selalu merasa paling benar. Kalau Nasdem ikut-ikutan keras kepala dan ngotot, bisa terjadi drama laga kambing, bisa ribut beneran. Artinya, Nasdem harus melepaskan Anies, dan itu enggak mungkin terjadi. Nasdem udah terlanjur basah, enggak mungkin mundur lagi. Mundur artinya cuma jadi pemain di Pilpres. Jadi, mau enggak mau, terpaksa Nasdem bilang politik identitas itu enggak masalah. Terpaksa menjilat ludah sendiri. Mungkin malu sih, tapi terpaksa. No choice. Efek dari standar ganda itulah yang kemudian berubah jadi ucapan ngawur. Enggak bisa bedain mana identitas dan mana politik identitas. Lama-lama, nama Nasdem makin jelek, makin hancur, dan enggak bisa dipercaya. Sebentar bilang A, lalu besok bilang B, enggak ada pendiri yang kuat, ibarat cuaca ekstrim yang berubah setiap saat. Nasdem sudah diracuni oleh Anis. Ibarat terlalu sering deket-deket pohon karet. Lama-lama pasti kecipratan getahnya. Nasdem mendukung Anis itu ibarat menunggangi badai dan merasa bisa menjinakkan badai itu. Tapi nyatanya, Nasdem yang terombang ambing diputer-puterin oleh angin itu sampai pusing. Anis mau berbuat hal yang aneh atau konyol, Nasdem terpaksa ikutan. Nasdem malah jadi boneka Anis. Bukan Anis yang butuh Nasdem, sekarang Nasdem yang butuh Anis. Apapun akan dilakukan meskipun enggak sesuai dengan ideologi awal partai ini dibentuk. Coba bayangkan, kalau nanti misalnya kelompok FPI dan PA212 mendukung Anis dan Anis enggak nolak, ya Nasdem terpaksa ikutan. Nasdem terpaksa gabung dengan mereka. jadi lucu kan? Oke, sampai disini dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tuliskan komentar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton!